Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 ini ada hidden pocket supaya buat naruh-naruh barang dan biar lebih fungsional itulah kenapa gua bilang gua nggak terlalu strik ya untuk detail vintage jadi gambaran besarnya aja kemudian untuk sizing mungkin ini pros and cons juga karena sebenarnya gua sama Faisal waktu itu kurang paham juga mengenai pattern dari type 1 yang seharusnya itu seperti apa sehingga untuk memudahkan ya waktu itu gua juga takutnya salah size dan lain sebagainya gua kasih sebuah jaket yang memang yang cocok di badan gua untuk dijadikan referensi jaket ini jaket itu adalah type 3 jaket yang kabar baiknya Adelaide ini mengeksekusi dengan sangat akurat seperti jaket yang gua jadikan contoh itu bener-bener persis dari bahu lebar dada panjang dan lain sebagainya itu sama bener-bener sama persis kabar buruknya bukan salah dari Adelaide adalah harusnya pattern type 1 dan type 3 itu berbeda jadi jaket ini cenderung agak kearah agak slim karena memang referensinya type 3 seharusnya tapi tidak seperti itu dan ini pelajaran baru juga sih buat kita dan ini bukan salah siapa-siapa ya karena pure ketidaktahuan kita waktu itu juga sih tapi itu tetap gua anggap sebagai poin plus karena ya kita acuannya adalah Adelaide akurat untuk merefer sebuah size tertentu gitu bahwa di luar itu benar atau salahnya kita masuk ke consnya yang sebenarnya ini gua agak berat hati untuk menyampaikannya karena Faisal juga karena kita ngobrolin ini jadi udah lumayan jadi ya kita temenan lah ya udah banyak sharing di luar ini juga jadinya cuman karena gua harus objektif disini gua mau menyampaikan ini dengan harapan input juga buat Faisal dan tim Adelaide dan juga buat nanti ke depannya kalau kalian mau request atau bikin jaket serupa di Adelaide denim bisa dengan desain yang lebih refined kita ngomongin consnya sedikit disini kita bisa lihat dari leather patch yang pertama disini enggak sepenuhnya cons karena sebenarnya leather patch waktu itu gua bilang bebas deh pilihin yang mana aja gitu karena menurut gua desainnya desain leather patchnya Adelaide emang ya universal universal aja bagus-bagus aja sih semuanya termasuk yang ini ini sebenarnya desainnya bagus cuman menurut gua agak kurang sinkron dengan konsep dari pakaiannya konsepnya itu kan vintage reproduk reproduction lah ya kasarnya walaupun enggak sepenuhnya cuman arahnya kesana tapi leather patchnya dikasih gambar tengkorak dengan helm yang konsepnya agak ke arah motoran gini ya menurut gua ya bikers gitu gua tidak bisa menyalahkan cuman kayaknya agak kurang pas ya coba mungkin dikasih patch yang lebih universal tulisan Adelaide denim doang mungkin akan lebih masuk daripada dikasih yang kayak gini agak jadi kurang klop aja termasuk di sekitar leather patchnya itu ada bagian yang dijahitnya itu warpnya ya jadi warna biru disini harusnya setau gua harusnya waftnya aja jadi di bagian atas dan bawah sini tuh harusnya abu-abu dan abu-abu sementara ini kan biru dan abu-abu ya jadi ini warp dan waft harusnya waft dan waft saja untungnya dua detail yang tadi gua bilang itu di bagian dalam dan gua tidak bisa menyalahkan juga karena memang gua tidak komentar sih sebenarnya dan menyerahkan kepada mereka saja ini hanya input gua aja yang benar-benar consnya adalah pertama tadi gua menyebutkan adanya empat buah silver lower leaf button di bagian depannya gua nggak tahu kenapa mungkin miss nggak sengaja di bagian lengannya kanan dan kiri itu menggunakan lower leaf button juga tapi warnanya hitam sangat tidak sinkron dengan bagian depannya gua harapkan sebenarnya tidak terjadi sih karena jadi kurang srek ya masa depannya silver sini nya hitam gitu mungkin hal ini bisa diperhatikan kedepannya kemudian ada salah satu hal penting yang menurut gua ini sangat krusial kalau tadi itu di bilangan ya krusial nggak krusial ya cuman masih enggak gitu kelihatan lah kalau ini menurut gua sangat signifikan adalah sebenarnya untuk bagian kantong bagian depan ini size dari kantongnya itu sesuai banget dengan apa yang gua inginkan size panjang dan lebar dari kantong di sini mengingat ini adalah sebuah type 1 jacket dimana detail yang ada terlihat pada bagian depannya memang satu kantong tersebut gitu dan itu adalah jadi point of highlight nya beda kalau misalkan ada beberapa kantong yang mungkin akan lebih tersebar highlight nya cuman ini satu dan ini harus benar karena kalau misalkan kurang benar akan sangat terlihat size nya sangat akurat seperti apa yang gua mau positioningnya kurang positioningnya kalau dilihat di sini agak terlalu nyamping dan bahkan kalau misalkan digantong seperti ini pun bisa terlihat kalau kantongnya agak terlalu ke bagian sana akan lebih sangat proporsional kalau misalkan posisi kantongnya itu lebih ke arah tengah sehingga hampir nempel ke box plate stitching di sini gambarnya akan gua kasih lihat juga sebagai referensi seharusnya positioning yang lebih proporsional seperti apa kemudian untuk bagian red tap waktu awal request jacket ini sebenarnya gua minta tolong ke Faisal untuk provide red tap dan apakah bisa karena sebenarnya itu agak kontroversial sebenarnya red tap itu adalah trademark nya Levi's beberapa brand agak kurang mau untuk menyediakan red tap takut dituntut oleh Levi's kemarin Faisal bilang bisa sehingga gua bilang oke gua mau red tap cuman mungkin selama pengerjaan katanya sih materialnya nggak dapet jadi di inisiatifkan oleh tim Adelaide menggunakan red tap-tapan dari selvedge line jadi ada material selvedge dan namenya mereka yang selvedge lainnya itu merah diambil sedikit buat dijahit di sini jadi ada merah-merahnya di sini niat dan inisiatifnya sangatlah baik tapi sayangnya gua sangatlah tidak suka dengan additional detail yang dibuat dari selvedge contohnya kayak coin pocket yang ada selvedge nya atau belt loop yang ada selvedge nya atau back pocket yang ada selvedge nya itu gua nggak suka banget karena menurut gua itu tidak berada di tempat yang seharusnya sih kalau menurut gua salah satunya tanpa sengaja ada di sini jadi gua nggak suka banget sebenarnya dengan penggunaan tap-tapan dari selvedge ini karena jadi kayak too much aja sayangnya itu itu menjadi highlight utama karena bagian kantong di sini harus bener dan menurut gua lumayan agak miss buat gua dan itu patut disayangkan mungkin ini minor dan kecil tapi lainnya adalah adanya selain tadi layer patch yang gua bilang kurang sinkron tapi tidak bisa disalahkan yang bisa disalahkan sedikit sorry adalah positioningnya yang tidak lain kalau misalkan dilihat ya kita ambil tarik garis lurus di sini patchnya itu agak terlalu nyamping kalau misalkan dari depan mungkin nggak gitu kelihatan cuma kalau dari belakang akan sangat lebih kelihatan ya nanti gua kasih lihat footage nya layer patch itu bagian dalam jadi kalau dipakai nggak gitu kelihatan cuman kalau misalkan kita ngomongin udah kayak gini ya mungkin itu kepuasan pribadi aja ya kayaknya akan lebih klop kalau misalkan lebih align penempatan layer patch nya itu cons yang bisa gua sebutkan dan harapannya ini bukan menjelek-jelekkan ada light denim tapi jadi improve buat kalian kedepannya supaya kalau misalkan gua atau temen-temen lain pengen bikin type 1 jacket yang mirip-mirip gini akan lebih mantep lagi kedepannya soal fit tadi seperti yang gua bilang fitnya itu sangat akurat seperti jaket yang gua jadikan referensi fitpiknya akan gua tampilkan juga sebenarnya dari segala bagiannya bener-bener akurat banget dan gua suka banget hanya saja kayaknya setelah gua cari tahu lagi harusnya lebih boxy fit sepertinya kedepannya kalau misalkan gua bikin lagi ke light denim gua akan request beberapa modifikasi dari fitnya kalau kalian nanti mau request juga kalian bisa refer ke video ini untuk input juga buat kalian kira-kira fitnya saiznya detailnya kayak gimana jadi jaket ini itu custom made atau made to order sesuai request gua harganya tidak bisa dipastikan maksudnya ya tergantung material yang kalian pilih seperti material lainnya nih kancing dan lain sebagainya proses pengerjaan itu tergantung juga dengan seberapa cerewetnya kalian seberapa striknya kalian dengan detail-detail tertentu mungkin harga yang bisa gua share di sini adalah sekitar di 600 ribuan 600 lebih atau 600 kurang mungkin kayak balik lagi tergantung ya dan apakah worth dengan harga 600 ribuan kalian bisa mendapatkan ini jawabannya tidak sesimpel ya atau tidak pertama kalau misalkan kalian tidak se-bawel atau se-OCD gua dalam detail-detailing jaket menurut gua harga segitu masih masuk banget dan kalian bisa bisa mendapatkan detail reproduction style inspired itu dengan harga 600 ribuan itu murah banget karena sebenarnya buat kalian nggak tahu di Indonesia masih agak jarang banget untuk brand-brand yang nge-repro yang memberi kesempatan kita untuk merasakan desain-desain agak vintage dengan harga yang terjangkau ya mostly itu ada brand luar sih yang melakukan hal itu ya dan harganya kan kalau brand luar jauh ya di Indonesia masih sangat sedikit dan kalau kalian ke Adelaide Denim dengan diakomodir dengan hal itu ya sebenarnya terjangkau sekali dengan catatan kalian tidak se-bawel seperti yang gua barusan kalau kondisinya kalian preferensinya mirip sekali dengan gua agak picky terhadap hal-hal seperti tadi menurut gua akan sangat worth dengan catatan Adelaide Denim sudah noted dengan adanya video ini dan akan menrevisi beberapa detail yang tadi mes jika itu sudah diatasi gua rasa 600 ribu itu terlalu murah untuk detail yang udah rewind tersebut gua rasa jawaban yang paling ideal seperti itu sih jadi mungkin buat kalian yang nantinya akan mau bikin jaket serupa seperti ini pastiin kalian refer video ini buat dapet desain yang lebih akurat nantinya Oke gue rasa itu aja video review pembahasan gua terhadap jaket Adelaide Denim buat kalian pengen kasih gua kritik saran komentar terhadap isi video maupun set yang baru ini silahkan tulis di kolom komentar jangan lupa follow Instagram gue syumarlin thank you udah nonton sampai sampai jumpa di video video dengan like Terima kasih.